Tengis Putri seketika pecah saat Lesti Kejorah datang di resepsi pernikahannya dengan sang suami yaitu Haji Abdul Ajis tercinta. Lesti disini datang dengan di Skibeler dan berikan pesan haru ini untuknya. Dengan balutan baju bernuansa putih mewah, pasangan pengantin ini nampak sangat serasi. Putri disini merasa bahwa semua ini terasa mimpi baginya karena sudah mendapatkan cinta dari seorang yang sangat baik dan penyayang plusnya lagi sangat kaya raya. Hubungan kedua penyanyi jebolan DA ini sangatlah baik seperti adik dan kakak. Apalagi mereka sama-sama berasal dari keluarga kampung yang beradu nasib di kota untuk meraih keberuntungan dari audisi yang pernah mereka ikuti hingga mencapai sukses seperti saat ini. Lesti disini selain bawakan kadu spesial, ia juga berikan pesannya ini dalam menjalani hidup rumah tangga, agar awet dan sammawa. Lantas bagaimana pesan haru yang diberikan Lesti pada putri di hari resepsi pernikahannya, mari kita simak berikut ini. Namun sebelum kita bahas selanjutnya, kami mohon pada Anda untuk tekan like, komen, share, subscribe, dan notifikasinya, agar Anda bisa selalu mengetahui kabar kebahagiaan mereka dari channel kami. Dengan hadirnya beberapa sahabat seperjuangan di resepsi pernikahannya, putri nampak begitu bahagia. Tapi yang paling mengharukan saat Lesti berikan pesan ini, untuk selalu sabar dalam hidup rumah tangga, karena pasti ada saja ujiannya. Namun semua harus yakin bahwa ada Tuhan yang maesah dalam semuanya. Jangan pernah tinggalkan sholat dan berdoa demi kebahagiaan hidup rumah tangga, karena kalau hanya dengan bergelimangan harta, tak menjamin hidup bahagia. Haji Abdul Ajis sebagai suami putri pun ikut haru dengan pesan tersebut. Bahkan ia berjanji akan selalu setia dengannya, dan tak akan mengikuti jejak sang ayah yang memiliki istri lebih dari satu. Kita doakan saja semoga putri dan suaminya ini bisa hidup bahagia sampai akhir nanti, dan cepat diberikan momongan yang soleh-solehat. Demikian yang bisa kami informasikan. Nantikan kabar keromantisan pengantin baru ini selanjutnya.